hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini saya akan membuat tutorial lagi yaitu tutorial apblogger jadi apblogger tuh jika kalian nonton video tutorial saya sebelumnya jadi dia fungsinya hampir mirip penggunaannya jadi sama-sama dia membatasi user lain untuk membuka aplikasi membatasi aplikasi terhadap user lain kalau sedangkan video sebelumnya dia membatasi user lain terhadap fitur-fitur yang ada di PC jadi langsung saja kita buka disini search di sektor.usg oh iya kalau kalian menggunakan understand disarankan menggunakan tv yang enterprise lalu klik aplikasi kontrol polis dua kali lalu kita klik dua kali lalu blocker klik executable rules baru kita klik kanan and create new growth ya baru kita klik next nah disini actionnya bila kita klik low artinya kita membolehkan sedangkan kita beli kini akhirnya kita tidak membolehkan atau blokir disini kita ingin tidak mengizinkan untuk mengizinkan membuat suatu aplikasi yaitu membatasi user lain lalu bisa kita klik user mana yang ingin kita batasi yaitu klik advance klik find now kita cari kita pilih sini bisa rangkaian kita batasi di sini saya ingin saya ingin batasi user monggo lalu klik ok lalu klik ok lagi lalu klik next nah disini ada kita disuruh mulih tipe primer condition nya jadi kalau publisher ini nanti kita bisa membatasi suatu aplikasi contohnya misalnya Mozilla itu nanti kita bisa batasinya Mozilla Firefox terus versi berapa terus file 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 jenis file nya apa nanti kita bisa batasi sedangkan ini dia bisa membatasi jenis file dia lebih spesifik di dari publisher contohnya kalau misalnya file ecce atau dog gitu dan folder juga bisa kita membatasi folder apa sedangkan file jenis ini dia membatas select this keyboard option if you want control oh dia juga membuat role baru untuk aplikasi yang tidak ada sebelumnya disini saya memakai klik publisher lalu klik next lalu klik aplikasi ingin kita batasi disini saya memakai Mozilla Mozilla Firefox klik lalu kita klik ini pilih ini Firefox klik open nah disini udah saya bilang tadi kita bisa membatasinya membatasinya di file version kalau versi ini yang semua Mozilla Firefox versi ini akan dibatasi sedangkan kalau file name kita misalnya klik file name jadi kalau semua file name yang file file rank Fairop FIRSaintстokeh Crazy semua yang kayak gini tuh akan dibatasi kalau sedangkan kita klik produk Name double leave segala produk yang Fair pop ini akan terbatasi Danen kita klik publisher maka segala yang diboblus oleh Mozilla akan terbatasi disini saya memakai file versi 50.0.0.0 lalu kita klik next klik next nah disini terus deskripsinya apabila kita membuka suatu aplikasi nanti event deskripsinya akan muncul misalnya akan saya ketik jangan dibuka lalu kita klik now yes nah ini dia sudah ada ini yang kita bikin tadi lalu ini adalah kita aksinya membolehkan membolehkan kalau ini kita membolehkan user administration sedangkan ini adalah user dua user yang lain setelah itu kita buka disini service services klik lalu kita klik disini application identity klik dua kali lalu kita klik manual disini lalu klik klik oke nah disini sudah running statusnya setelah itu kita buka command prompt cmd kita run as administraser lalu klik ini untuk mengaktifasikannya caranya ketik gp update lalu spasi slash false nah lalu klik ether nah itu dia computer policy update as complete successfully artinya telah berhasil user nya juga tadi itu sudah aktif jadi langsung saja kita coba kita ganti user kita menunjuk user yang kita batasi tadi music in dan kita mati 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 siap-siap semua kita ini sampai mati ini kembali dan takkan kembali kembali ya sudah kita masukin sering kebatasi jadi kita membatasi musilah perform lalu coba kita lipa nah ini your system administration practice program artinya sistem admin yang sistem administrasi kita telah kita batasi kita telah membatasi program ini jadi telah berhasil mungkin itu saja dari saya dari tutorial adblocker mungkin bisa bermanfaat bagi kalian jangan lupa kalian harus harus like comment and subscribe channel ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh